Obat dapat diberikan pada klien melalui sejumlah rute pemberian Pemilihan rute pemberian obat bergantung pada sifat obat, efek lokal atau sistemik yang ditimbulkan, onset dan durasi obat yang diinginkan, serta karakteristik dari klien Kali ini kita akan fokus membahas pemberian obat secara parenteral Tonton videonya sampai selesai ya Pemberian obat parenteral adalah pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat ke jaringan tubuh Rute parenteral bisa digunakan untuk obat yang tidak dapat diabsorpsi dalam saluran cerna atau malah akan dihancurkan Selain itu, rute ini juga cocok dipakai pada klien dengan keadaan membutuhkan kerja obat yang cepat Dan klien yang mengalami penurunan kesadaran, tidak kooperatif, atau kesulitan menelan obat secara oral Namun, rute ini juga memiliki kelemahan Untuk beberapa klien, terutama anak-anak, biasanya merasa cemas jika akan diinjeksi Selain itu, injeksi obat bisa menimbulkan rasa nyeri atau tidak nyaman pada klien Bahkan terkadang terjadi iritasi lokal Rute ini juga kurang aman karena jika sudah disuntikan ke tubuh klien Dan terjadi kesalahan dalam pemberian obat, maka tidak bisa dikeluarkan lagi Untuk itu, seorang tenaga kesehatan, khususnya perawat, harus menjalankan prinsip benar pemberian obat secara tepat Pemberian obat secara parenteral juga beresiko dalam transmisi patogen ke tubuh klien Karena itu, diperlukan penggunaan teknik steril dalam menyiapkan dan menginjeksikan obat Jangan lupa juga, terapkan prinsip one needle, one syringe, one passion Dalam rute parenteral, obat yang diinjeksikan dalam tubuh bisa berupa larutan cair atau suspensi Larutan cair disiapkan dalam bentuk ampul, vial, dan unit disposable Jika obatnya tidak stabil dalam bentuk cairan, maka sediaan bisa dalam bentuk serbuk kering Yang nantinya harus ditambahkan pelarut dulu sebelum dipakai ke klien Pemberian obat parenteral sering dilakukan secara intradermal atau biasa juga disebut dengan intrakutan Lalu intravena, intramuskular, dan subkutan Injeksi intravena dilakukan dengan menginjeksikan obat langsung ke pembuluh darah vena Kurang lebih posisi jarum 25 derajat sejajar dengan vena yang akan ditusuk Pembuluh darah vena yang dapat digunakan Di antaranya vena mediana jubiti atau cefalica atau basilica di area lengan Vena savena pada tungkai Vena jugularis di leher Vena frontalis atau temporalis di kepala Obat yang diinjeksikan secara intravena Akan bereaksi dengan cepat dan langsung masuk ke pembuluh darah dibanding cara parenteral lainnya Selain itu, rute ini juga dapat menghindari kerusakan jaringan yang lebih besar Dan umumnya digunakan untuk memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar Injeksi secara intravena bisa dilakukan dengan jalur intravena standar dan katheter vena sentral Jalur intravena standar digunakan untuk memberikan obat dengan jangka waktu pendek Misalnya untuk klien yang dirawat di IGD, ruang inap, atau ruang operasi Obat yang biasanya diberikan dengan jalur ini yaitu obat analgesik, antimual, atau antibiotik Injeksi obat dengan jalur intravena standar bisa dilakukan secara bolus dan infus intravena Injeksi bolus melalui intravena dilakukan untuk memberikan obat dalam waktu cepat dan singkat Metode ini dilakukan dengan menyuntikkan obat ke dalam katheter intravena untuk dialirkan langsung ke dalam darah Obat yang diberikan dengan metode ini umumnya adalah obat-obat yang memerlukan dosis tunggal Sedangkan untuk klien dirawat inap yang membutuhkan penggunaan obat dengan dosis beruntun Bisa menggunakan injeksi melalui infus intravena Penggunaannya bisa menggunakan infus pump atau infus strip Untuk katheter vena sentral, biasanya dipakai oleh klien yang memerlukan pengobatan jangka panjang Misalnya klien kanker yang mendapatkan kemoterapi atau klien hemodialisa Jalur katheter vena sentral dibuat di vena area leher, lengan, atau pangkal paha Dan dipasang lebih dulu di awal pengobatan hingga pengobatan klien selesai Dengan metode ini, tenaga kesehatan tidak perlu menusuk pembuluh darah klien berulang kali ketika mau memberikan obat Atau mengambil sampel darah vena Injeksi intramuskular adalah pemberian obat dengan menginjeksikannya ke lapisan otot atau muskulus dengan posisi jarum 90 derajat Absorpsi obat melalui injeksi intramuskular lebih cepat dibandingkan injeksi subkutan ataupun intrakutan Karena lebih banyak suplai darah di otot tubuh Obat-obatan yang bisa diberikan secara intravena biasanya juga bisa diberikan secara intramuskular Namun, tenaga kesehatan harus mengecek instruksi pemberian obat dari dokter dan lapel obat dulu sebelum memberikannya ke klien Setelahnya, perawat bisa menginjeksikan obat secara intramuskular di otot vastus lateralis, otot gluteus maximus, ventrogluteal, atau otot deltoid Jangan lupa untuk meregangkan kulit di area injeksi dengan tangan non-dominan Injeksi subkutan adalah pemberian obat dengan menyuntikannya di jaringan subkutan dengan posisi jarum 45-90 derajat Absorpsi obat yang diinjeksikan secara subkutan lebih lambat dibandingkan injeksi intravena dan intramuskular Karena jaringan subkutan tidak punya banyak pembuluh darah Jaringan subkutan memiliki banyak reseptor nyeri Sehingga hanya obat dengan dosis kecil dan tidak mengiritasi jaringan yang dapat diberikan dengan cara ini Seperti insulin, heparin, anestesi lokal, dan beberapa jenis vaksin Sebelum injeksi, tarik kulit seperti gerakan mencubit dengan ibu jari dan telunjuk tangan non-dominan di area sekitar lokasi injeksi Baru injeksikan obatnya Injeksi intrakutan atau intradermal adalah penyuntikan obat di lapisan kulit paling atas Dengan posisi jarum kurang lebih 10-15 derajat di lengan bagian dalam atau regio antebrahi Ketika obat diinjeksikan akan terlihat indurasi kulit yang menunjukkan obat berada di antara jaringan intradermal Biasanya digunakan untuk tes diagnostik seperti uji tuberkulin TBC, tes alergi obat misalnya antibiotik yang mau digunakan oleh klien Atau memberikan obat tertentu seperti vaksin BCG Nah itu tadi 4 jenis injeksi yang sering dilakukan di rumah sakit kepada klien Sekian video kita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan